Kedua tersangka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ini berinisial HN alias BN dan YRN alias YN. Keduanya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau pada 1 September 2021 lalu. Waka Polres Sanggau Kompol Agus Dwi Cahyono saat menggelar press release pada selasa kemarin menyampaikan, selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga memburu satu orang lainnya yang kini masuk DPO karena juga terlibat dalam kasus serupa. Ada pun modus tersangka mengambil sepeda motor milik korban pada saat posisi sepeda motor terparkir di halaman rumah dan area perkebunan dalam keadaan tidak terkunci stang yang berlokasi di kecamatan Tayan Hilir dan kecamatan Parindu. Sedangkan di lokasi berbeda, tersangka mengambil sepeda motor milik korban pada siang hari yang kuncinya menempel di kunci kontak sepeda motor yang berlokasi di kecamatan Tayan Hulu dan kecamatan Kembayan. Sudah disampaikan, jadi yang pertama untuk modusnya yang ada yang masyarakat yang sedang melaksanakan berkebun, kemudian motornya ditinggal, kemudian motor tersebut diambil oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, di siang hari kunci kontak motor tersebut ditinggal di rumah mungkin yang bersangkutan atau mungkin yang punya rumah sedang keluar atau sedang bekerja, motor tersebut diambil oleh yang bersangkutan. Kemudian tadi untuk lokasi, hasil pengembangan dari Kembayan yang tersangkutan pengakuan tersangka bahwa melakukan pencurian di Parindu, kemudian Tayan Hulu dan Tayan Hilir. Yang sudah disampaikan tadi pada saat saya menyampaikan untuk video ini. Barang bukti yang diamankan jajaran Polres Sanggau yakni 1 unit sepeda motor merek Yamaha, 1 unit sepeda motor Yamaha Frigo, 1 unit sepeda motor Honda Vario, 1 unit sepeda motor Honda Verza. Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.